Saya akan sampaikan peringkat kronologis dari awal sampai dengan terakhir penangkapan. Jadi, sebagaimana saya sampaikan Bapak Kapolres, bahwa tersangka merupakan kuli hari yang lepas di rumah korban. Jadi, sedang mengerjakan renovasi rumah korban di bagian depan untuk mengecap tembok dan renovasi atap rumah. Tersangka mulai bekerja tanggal 22 Februari, kemudian dihentikan, diberhentikan oleh korban selaku pemilik rumah pada tanggal 8 Maret atas dasar-dasar keterangan tersangka, pekerjaannya, gelar bagus, dan lain sebagainya. Atas dasar itu, kemudian sepanjang tersangka bekerja sering diperlakukan tidak baik dan juga dikata-katai dengan kata-kata yang tidak sopan dan tidak senoloh sehingga tersangka sakit hati. Pada tanggal kejadian, hari Jumat 12 Maret, yang tersangkutan tersangka berangkat dari kediamannya di daerah Lego menggunakan sebuah sepeda motor yang ada di sebelah, langsung menuju rumah korban. Karena tersangka bekerja di rumah korban, jadi tersangka sudah mengetahui kondisi rumah. Jadi pertama datang, korban memanjat pager tembok di rumah korban, kemudian memanjat steger yang dia buat untuk renovasi, sehingga dia tiba di lantai 2. Karena dia tahu bahwa lantai 2 tidak pernah dikunci. Setelah di lantai 2, dia melihat situasi di bawah ternyata masih korban, belum tidur, sehingga ditunggu dan setelah 5 menit kemudian korban masuk kamar, kemudian tersangka turun melalui tangga, dan ketika turun melihat ada sebuah kapal. Kapal itu diambil, diselipkan di pinggat kanan, kemudian tersangka tidak langsung menuju kamar, tapi menuju pintu utama. Jadi mengetuk pintu utama dari dalam dengan maksud untuk mencari perhatian atau memancing si korban untuk keluar. Yang keluar pertama adalah korban 1, inisial NS, umur 53 tahun, warga negara Indonesia, keluar dari kamar, dan sebelum tiba di pintu utama ruang utama, kemudian diayunkanlah sebuah kapak itu, sehingga mengenai dagu sampai dengan ke leher korban. Kemudian setelah itu, dibawa ke kamar, dan juga dilakukan hal yang sama, sehingga mengenai lengan daripada korban 1. Mendengar keributan tersebut, akhirnya korban 2, inisial KEN, keluarga negaraan Jerman, terbangun, dan sesaat setelah terbangun, langsung dilayangkan sabetan kapak oleh yang bersangkutan sama di leher. Untuk korban 2, KEN meninggal di TKP, sementara untuk korban 1, atas nama NS, warga negara Indonesia, meninggal saat perawatan di rumah sabetan. Pelaku kabur, kembali ke rumahnya yang dilegok, berganti pakaian, kemudian mengendarai ojek online, menuju stasiun, kemudian lari ke keerah Tambun, dan saat itu juga, sebuah mendapat informasi, tim gabungan dari Satriya Skrim dan pilih tersebut serpong, langsung mendiri tempat dan melakukan penangkapan, dan berhasil ditangkap pukul sekitar pukul 15. Terima kasih telah menonton!